...kan dikeluarkan Surat Idaran Mendagri untuk penerapan dan penegakan peduliindungi. Operasi Lilin akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Akan tetapi H-7 juga sudah dilakukan kegiatan praoperasi, begitu juga nanti setelah tanggal 2 yaitu H-7 akan dilakukan juga post-operasi. Terutama oleh ORI dan di BKO oleh TNI dan tentu saja aparat ketertiban di masing-masing daerah. Yang kedua, akan dilaksanakan penebalan petugas untuk mengantisipasi dampak pergerakan masyarakat di semua area, mulai dari mall, restoran, jalan, termasuk jalan tol, dan tempat-tempat kunjungan wisata. Kemudian, kementerian dan lembaga terkait akan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu hasil PCR di pintu-pintu masuk sehingga tidak terjadi penumpukan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di pintu-pintu masuk, baik darat, laut, maupun udara. Yang keempat, penggunaan aplikasi peduli lindungi akan ditingkatkan dan dapat menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib, tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin. Kemudian yang kelima, perlu komunikasi publik yang baik dan efektif dengan narasi tunggal bahwa pemerintah melaksanakan semuanya kebijakan ini untuk mencogah gembul lombang penularan COVID-19 berikutnya, terutama dengan munculnya varian baru, yaitu varian Omikron. Kemudian yang terakhir, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sudah menyiapkan kebutuhan pangat bahan-bahan yang diperlukan, termasuk bahan pokok, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru tahun 2021, Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.